Prabowo tidak tegas selarang pendukungnya sebar hoaks dan fitnah ditulis oleh Mourav Sivudan di SeaWorld.com Hai Assalamualaikum, jumpa kembali bersama JJ di channel TV Jurnal Saya sebenarnya sangat berharap perdebatan politik dalam rangka pilpres penuh dengan adu gagasan dan program antara paslon 1 dan 2 Sama seperti para profesional, saya sangat menantikan solusi yang terbaik untuk mengatasi persoalan yang ada dihadapi bangsa ini Tetapi sepertinya itu masih sangat jauh dari harapan Kenapa? Sejauh ini perdebatan belum mengarah ke substansi persoalan yang sesungguhnya Malah kita lebih sibuk berhadapan dengan hoaks Pasangan 02 terlalu sibuk menggiring opini publik agar pasangan 01 tampak buruk di tengah masyarakat Sementara pasangan 01 lebih sibuk menghadapi serangan membagi buta dari pasangan 02 Sampai kapan? Menurut saya, perdebatan yang tidak menyentuh substansi ini akan berhenti dan fokus ke substansi pilpres Yaitu mencari solusi menyelesaikan tantangan-tantangan bangsa ke depan Ketika perabawa tegas terhadap para pendukungnya untuk tidak menyebarkan hoaks dan fitnah terhadap Jokowi dan KPU Misalnya, hoaks Ratna Sarumpahet, hoaks 7 kontainer surat suara tercoblos Hoaks demo TKA Cina demo di Morowali Hoaks soal surat suara tercoblos di Sumatera Utara Fitnah soal larangan azan dan melegalkan perkawinan sejenis Fitnah tentang pemerintah menjadikan pendekat hukum sebagai alat untuk menekan lawan politik Dan kecurigaan amir rais dan gerombolannya terhadap sistem perhitungan suara di KPU Semburan-semburan fitnah dan hoaks ini semuanya datang dari kubu pasangan 02 Tetapi apa pemilaan kubu 02? Mereka katanya selalu menginstruksikan agar tidak menyebar hoaks dan fitnah Nyatanya tidak ada ketegasan dari pasangan 01 Bahkan dari Prabowo jarang kita dengar himbauan agar pendukungnya jangan menyebar fitnah dan hoaks Kalau dibandingkan dengan Jokowi baik dalam acara kendegaraan ataupun dalam kampanye Beliau selalu mengingatkan rakyat maupun pendukungnya agar menghindari penyebaran hoaks Dan mengantisipasi hoaks-hoaks yang beredar serta tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Saya kira sudah tidak terhitung jumlahnya berapa kali Jokowi mengatakan itu Sementara Prabowo asik saja dengan narasi bocor-bocornya Memang sangat sulit Prabowo tegas melarang pendukungnya untuk tidak menyebarkan hoaks dan fitnah Kenapa? Karena hoaks dan fitnah yang beredar selama ini selalu sejalan dengan narasi besar mereka Mari kita perhatikan Yang pertama kasus Ratna Sarumpae Kasus ini sesuai dengan narasi besar mereka tentang pemerintah yang tidak adil Pemberangusan demokrasi dan kebebasan berpendapat Di situ ada kebohongan penganiayaan RS Mereka langsung menyerang pemerintah secara membapi buta Tentang demokrasi yang rusak, ketidakadilan dan kebebasan berpendapat Masa sudah dipersiapkan Aksi turun ke jalan sudah direncanakan Pamflet aksi bila Ratna pun sudah dicetak Dan konferensi pers pun dilaksanakan Andai saja tidak terbongkar Maka dipastikan Indonesia akan gaduh Kalau tidak akan gacau Yang kedua hoaks surat suara Baik tujuh kontainer ataupun hoaks kericuan tentang surat tercoblos di sumut Hoaks KTP WNA maupun demo amin rakyat di depan kantor KPU Sesuai dengan narasi besar mereka akan adanya kecurangan pemilu Kecurangan yang dimaksud adalah KPU tidak netral Terjadi penggelembungan suara dan pencoblosan sebelum hari H Dan mereka melakukan ini secara terstruktur, masif dan rapi Terstruktur karena hoaks selalu mendukung narasi besar mereka Lalu dikatakan rapi karena setiap sudah ditangkap pelaku hoaks Selalu saja mereka membantah bukan bagian dari mereka Dan si pelaku tidak mau mengaku itu diperintah oleh BPN Sekalipun secara logika ada keterkaitan yang sangat gentara Mereka sudah sepertinya sudah mengatur bagaimana hoaks tersebut tidak dikaitkan Dengan tim inti atau yang resmi Kemudian fitnah larangan azan, larangan jilbab dan Pelingkalan kerekawinan sejenis kalau Jokowi terpilih Fitnah ini pun sangat sesuai sekali dengan narasi tentang Jokowi anti-Islam Padahal kalau kita pahami dengan seksama Awal isu larangan azan itu adalah hoaks yang beredar di media sosial Yang disesatkan dari salah satu kasus meliana di sumut Kok bisa jadi kesimpulan emak-emak di kampung? Fitnah LGBT pun seperti itu Tidak ada pernah pemerintah mewacanakan melegalkan LGBT Dulu perdebatan muncul antara mengkriminalkan LGBT dan menganggap LGBT sebagai penyimpangan Sejatinya semua kontra LGBT Tetapi sebenarnya cara pandangnya Yang satu melihat LGBT sebagai kriminal Yang satu melihat LGBT sebagai pesakitan Tiba-tiba isu yang beredar justru pemerintah mau melegalkan LGBT Ini dari mana coba? Aslinya isu ini diciptakan dan disebarkan gerakan makar 2019 ganti presiden dengan tokoh Nino Arisman Dari Nino menyebar ke tengah pendukung Prabowo Kemudian disebarkan oleh emak-emak kurang ajar ke tengah masyarakat akar rumput Maka sebenarnya yang melakukan pembiaran ini adalah Prabowo Karena dia capresnya Andai saja Prabowo dengan tegas melarang menyebarkan hoaks dan fitnah Serta tidak membela penyebar hoaks dan fitnah yang ditangkap Maka pil pres akan mengarah ke substansi Sebab kalau pendukung Jokowi tidak merespon hoaks dan fitnah ini Yang terjadi adalah hoaks dan fitnah akan dianggap sebagai kebenaran Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar Like, subscribe, dan share di sosial media kalian Artikel ini bisa Anda lihat secara bilengkap di laman siwar.com Cici pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kalau ada konsesi besar yang ingin dikembalikan ke negara Saya tunggu Saya tunggu Saya tunggu sekarang Saya tunggu sekarang Terima kasih.